Senang kembali bersama Fawazi disini kita ikut morning briefing Ada beberapa poin penting yang perlu dicermati Terutama berkaitan dengan data dari 3 terakhir ini Saya membuat satu rangkuman dimulai dari tanggal 13 Agustus Data yang paling penting adalah dari China Dimana tingkat pinjaman kredit itu mengalami penurunan dari 1,080 bilion yuan ke 3,85 bilion yuan Ini artinya ada satu perlambatan yang cukup signifikan Angkanya kemudian dari Inggris laporan dari inflasi Dimana dua bulan sebelumnya McCartney pernah menyampaikan kepada publik Mengenai statement bank sentral yang tidak akan menaikkan suku bunga Ternyata setelah dua bulan hari ini Market untuk khusus di GBP pound seling mengalami penurunan yang cukup signifikan Sehingga ekspektasi para trader dan analis Di dalam tahun ini atau akhir tahun ini akan terjadi kenaikan suku bunga dari Bank of England Kemudian dari Uni Eropa terlihat Lelang obligasi 10 atau 10 tahun Angkanya meroket dari 1,20 untuk yieldnya Menaik menjadi 1,08 Ini pertanda minat publik untuk investasi di surat hutang jangka panjang 10 tahun di Jerman ini meningkat Sehingga ada flag untuk mata uang euro terhadap Jerman terhadap US dollar Sehingga ada ekspektasi investor akan kembali melirik dunia investasi di Uni Eropa ini angka positif Kemudian dari Amerika Serikat terutama ini laporan tentang inventory oil Dan di tanggal 14 Agustus kemarin Juga ada hal yang sama terjadi di Amerika Serikat Lelang obligasi Yieldnya tidak begitu naik Namun minat publik ini meningkat dari 2,6 ke 2,8 bitnya Bit to as ratio-nya Kemudian ada ekspektasi inflasi di Australia Angkanya mengalami penurunan dari 3,8% ke 3,1% Sesuai dengan apa yang terjadi di China Kemudian dari Amerika Serikat Klaim pengangguran angkanya meningkat Dan hari ini yang paling harus diperhatikan adalah Transaksi yang akan sedikit volumenya mengecil dari Pengaruh Perancis dan Italia Di mana ada libur dari Libur umum ya Pak Dwi Jadi barangkali Pak Dwi Baik data-data yang disampaikan Yang dirilis kemarin 2 hari dan 3 hari lalu Saya melihat yang paling penting adalah Sedut pandang dan perspektif publik terhadap Perbankan dan pemerintah ini mengalami sentimen positif Oleh karena itu barangkali perlu kita lihat dulu Seluruh secara umum major asset Kita lihat secara garis besarnya di time frame Weekly Yang pertama kita akan mulai dulu dari Indeks S&P 500 Di mana peningkatan yang terjadi sejak dari 2 tahun 2009 Sampai sekarang 2014 Ada kenaikan yang signifikansi Sejak dimulai program quantitative easing yang pertama Di mana 2008 sebelumnya terjadi kasus supreme mortgage disini Kemudian bank sentral melakukan stimulus Dan lelong obligasi disini cukup tinggi Namun konsekuensi yang terjadi pada saat itu adalah Likuditas perbankan yang harus ditopang oleh pemerintah Dengan konsep kebijakan stimulus dari bank sentral Nah ini yang terjadi adalah Indeks saham dan seluruh saham seluruh dunia Majoritas ini mengalami kenaikan sejak 2009 Dan S&P sampai hari ini Mengalami volume yang semakin mengecil Dari kenaikan yang terjadi Oleh karena itu teman-teman Menarik untuk di S&P 500 Bahwasannya kenaikan yang cukup Panjang selama rali 5 tahun ini Akan menjadi sebuah Tanda tanya apakah menjadi koreksi Di tahun-tahun berikutnya Jika nanti bank sentral menaikkan suku bunga Pak Dewi sebelum saya lanjut ada komentar Ya namun apabila dari fundamental Amerika Serikat sendiri kan Beberapa bulan terakhir cukup bagus Pak Apakah itu bisa mendorong untuk perlambatan untuk S&P di titik jenuh Atau masih terus meningkat Kalau mengingat tentang data pekerjaan juga cukup stabil Di angka yang sama sekitar 6,3-6,4 Pak Ya barangkali kita masih ingat Pak Dewi Dimana 1, 2, 3 tahun terakhir Topik pebicaraan di media adalah Target inflasi dan target tenaga kerja Sekali lagi saya ulangi 3 tahun terakhir ini adalah Pembahasan yang di media Adalah target inflasi dan target Angka tenaga kerja yang harus ditingkatkan Oleh karena itu Pemerintah lewat Kemampuannya menyampaikan kepada publik Ini adalah satu angin segar kepada dunia usaha dan investasi Sehingga relis saham itu terlihat signifikansi dan korelasinya Nah sekarang kita sudah lihat mulai Sudah ada topik dan hot tema masalah inflasi dan pengangguran Mulai sedikit mengalami perlambatan dan pertumbuhan mengalami perlambatan Saya kira ini akan menjadi koreksi dan reversal untuk di indeks saham Baik yang kedua ini juga ada Formasi Breakout down untuk Indeks saham di Jerman Dimana Korelasi positif terhadap S&P 500 Sejak 2009 itu juga sama halnya Dan sudah terjadi Breakout untuk PDAX untuk S&P Barangkali ini menjadi sebuah peluang Bagi kita untuk penempatan posisi short Dengan melihat Analisa dari korelasi market index Saya kira untuk di Jerman tidak ada Komentar lagi Kemudian yang Ketiga adalah Indeks saham di Hong Kong Dimana rally yang terjadi Sejak dari 2009 2009 juga sama halnya terjadi Namun ada koreksi yang cukup besar untuk di Hang Seng di 2011 Sama halnya juga S&P 2011 terjadi koreksi DAX juga terjadi koreksi di 2011 Nah apakah dari koreksi dari 2011 sampai 3 tahun terakhir ini Dimana kenaikan Hang Seng yang cukup tinggi Ini akan menjadi peluang potensi untuk reversal di Hang Seng Saya kira ini momentum yang bisa kita perhatikan dengan baik Sehingga penempatan modal yang cukup Perhitungan kalkulasi risiko terhadap resistant Poinnya ini menjadi sebuah peluang untuk short sale di index Baik yang keempat adalah Mata uang Australia terhadap US dollar Dimana hari ini Paritas terhadap dollar ini sudah berada di bawah level support Oleh karena itu Risk point untuk posisi short adalah Previous support disini yang menjadi resistant Nanti kita lihat Teman-teman bisa lihat cek Data ini di Meta tradernya masing-masing Oleh karena itu Paritas ausi terhadap US dollar ini akan terus terjaga flat Di bawah support yang terjadi kemarin Akan bermain ranging area-nya di wilayah Wilayah sini kami kira Akan bermain ranging area disini Oleh karena itu strategi untuk di ausi Lebih dominasinya adalah short sale untuk Jangka waktu satu tahun ke depan Pak Dewi ada komentar barangkali untuk ausi khususnya Terkait dengan data di China Masalah new loan yang mengalami penurunan itu Pak Dewi Saya justru masalah China ini Kemarin manufacturing index dari beberapa data di China juga bagus Semua bagus Ternyata new loans itu mengalami penurunan ya Rada bingung saya menikapi data ini Pak Barangkali begini Pak Dewi ya Terkait masalah ekspor dan impor Ada pengaruh disitu tarif ekspor dan impor yang dibebankan oleh pemerintah atau pabian setempat Tentu dengan interest rate Asia Pasifik Terutama sentral fokus dari semua perbankan di Asia Pasifik adalah Indonesia Tentu arus lalu lintas clearing uangnya itu juga akan berada di wilayah kisaran Asia Pasifik Melalui merchandise bank yang melakukan pembayaran lewat clearing ataupun letter of credit Ini agak sedikit kompleks pembahasannya Tapi barangkali yang lebih sederhana Apa yang terjadi stagnasi di China ini akan juga akan membuat mata wang ausi terhadap US dollar Flat di wilayah kisaran garis tengah Yang saya gambar di grafik Bersama garis support yang nantinya akan Garis imaginernya akan kita bentuk Sebagai support strong ya Di wilayah kisaran ini ya Jadi ini wilayah area ranging ya Dimana Terhadap situasi yang terjadi di China Dan komentar dari para Bank-bank dunia terhadap perlambatan ekonomi Ini sebenarnya situasi yang terjadi dari sudut pandang ke bisnis Dalam melakukan transaksi ekspor ataupun dia melakukan impor Padahal barangkali kalau kita seorang eksporter atau importer Ini akan terasa bangga terhadap nilai tukar dan tarif yang dibebankan Apalagi situasi di Jepang yang naikkan pajak Kemudian ada sentimen yang membuat belanja konsumen akan sedikit berkurang Dari naiknya harga-harga barang Ya masalah yang terbaca Lone growth yang terbaca itu 13,30% dibanding bulan lalu 13,70% Jadi penurunan Kemudian dari sisi ekspor-impor Ternyata di China itu lebih besar Ekspor 21,28 Dibanding dengan impor 16,55 Kemudian Capital flow ternyata negatif Di sana minus 369 Dibanding yang bulan lalu itu 939 Kemungkinan juga Menjadikan dasar perhitungan terhadap Tingkat pertumbuhan yang Untuk pinjaman itu sedikit berkurang Pak ya Ya benar Jadi menariknya Pak Dwi bagi kita trader forex Ini bisa Membuat satu strategi plan Yang cukup baik dengan penempatan Modal seantara kisaran 20 sampai 30 ribu USD Dengan penempatan stop loss 0,9500 Dengan Strategi 123 atau 111 Untuk posisi short Dengan penempatan stop loss di 0,9400 Ini baik teman-teman untuk Coba ditawarkan atau Dijadikan satu peluang baru Untuk penempatan posisi di Australian dollar Oke Untuk selanjutnya kita akan Ke Mata uang yen Terhadap US dollar Sekali lagi Ini bukan Grafik dollar yen Tapi grafik yen dollar Dimana Technical pattern ini Sudah membentuk triangle Dan volatilitas yang Cukup kecil Namun Biasanya Dengan pattern seperti ini Akan terjadi lonjakan Dan gejolak market Yang cukup luar biasa Dimana arah sentimen publik Akan beralih ke mata uang yen Apakah Sebagai Kollektor Mata uang yen Sebagai safe haven Atau malah Mengkoleksi dollar Terhadap mata uang yen Ini Yang perlu dicermati Posisi breakout Untuk di USD Japanese yen Teman-teman Nanti bisa digabung Dengan kombinasi Antara Situasi yang terjadi Di indeks saham Nikke Baik Grafik berikutnya Ini mata uang dollar Sorry Euro terhadap US dollar Ya kalau kita Kombinasikan dengan Pergerakan indeks saham Di Jerman Yang mengalami kenaikan Euronya Overall ini mengalami Penurunan untuk Resistance to Resistance Sehingga Breakout juga Kemarin sudah kita Sampaikan Apakah nanti Kontinuitas Untuk Downtrend Mata uang euro Terpengaruh dari Situasi Yang disampaikan Oleh para pengamat Terhadap ekonomi Yang mengalami Perlambatan Namun menurut hemat saya Dari apa yang terjadi Lelang obligasi Di Eropa Ini Akan terjadi Flat dulu Di kisaran Wilayah Area Nanti disini Kita lihat Lebih jelas Secara teknikal Tapi lebih cenderung Posisinya adalah Negatif Karena Posisi Resistance Yang sudah Semakin menurun Tiga kali disini Ini Dominasinya Akan mengalami penurunan Dan volume Akan mengalami penyempitan Sehingga Ilustrasi Untuk jangka panjang Untuk di euro Adalah Membentuk pola Seperti ini Oleh karena itu Untuk skenario By di euro Kita belum melihat Signal-signal Yang Cukup Confident Untuk Kita mendapatkan Posisi long Baik Untuk selanjutnya Kita akan Lihat Ya ini Minat obligasi Yang Mengalami Kenaikan disini Tanda-tanda Formasi Yang cukup Jelas Sentimen publik Melihat Timing yang Tepat Untuk melakukan Aksi di market Selanjutnya Di Minyak Ini Formasinya Adalah Flat Dan Hari ini Mengalami breakout Down Dari channel Supportnya Garis supportnya Ini mengalami breakout Nanti kita lihat Lebih jelas Di Analisa Dan Yang terakhir Dan yang terakhir Adalah Commodity Goal Yang juga Masih dalam Kondisi Trangle Pattern Tinggal Menunggu Tiga Komodity Ini Sorry Tiga Instrumen Ini Emas Minyak Dan Japanese Yen Oil Sudah mengalami Break out Down Emas Belum Kemudian USDN Belum Mengalami Pergerakan Yang Signifikan Baik Untuk Di USDN Saya kira Ini Keadaan Situasinya Tidak Perlu Saya jelasin Lebih Detil Kemudian Yang paling Menarik Di GBP Kemarin Market Mengalami Downtrend Melewati Support Dan Sekarang Berada Di Kisaran 1.66 Gelasan Ya 6 40 Saya kira Nah Tentu Dari Analisa TNI Kalau Keputusan Dari Market Adalah Posisinya Adalah Short Cuman Sekali Lagi Apa Yang Dilakukan Oleh Bank Sentral Inggris Makar Ini Pasti Akan Mengalami Tekanan Terhadap Pelemahan Mata Uang Poundering Terhadap USD Tentu Akan Membuat Sebuah Statement Baru Di Pasar Dan Di Publik Untuk Menikapi Supaya Tidak Ada Kepanikan Di Market Oleh Karena Itu Secara Umum Penurunan Yang Terjadi Sejak Dimulai Dari 1.71 Sampai Sekarang Ini Adalah Menunjukkan Trend Yang Reversal Namun Pemerintah Tentu Akan Tidak Berdiam Diri Melihat Kepanikan Market Akan Terjadi Konsolidasi Pasar Oleh Karena Itu Masih Ada Kemungkinan Market Akan Kembali Ke Teritori Resistance Untuk Untuk Penempatan Kita 1.6600 Maka Ini Sekedar Ilustrasi Oke Untuk Di Minyak Dimana Area 96 Dan 98 0.50 Ini Menjadi Rentang Area Harga Yang Menjadi Perhatian Kita Dan Terjadi Konsolidasi Antara Israel Dan Palestina Kemudian Ukraina Namun Yang Terjadi Oil Mengalami Breakout Di Area 95 Saya Kira Ini Menunjukkan Volume Yang Semakin Kecil Para Broker Dan Maklar Internasional Terhadap Minyak Ini Juga Sebenarnya Tidak Senang Dengan Harga Murah Karena Mereka Tentu Ingin Menjual Lebih Mahal Lagi Dari Harga Pokok Dasar Minyak Yang Mereka Beli Dari Industri Oil Namun Penurunan Di Angka 65 Ini Bag Seorang Trader Menjadi Sebuah Peluang Manis Dimana Level Harga 5 USD Per Barrel Ini Menjadi Fluktuasi Yang Perlu Dipelitungkan Sebagai Risiko Sehingga Saya Membuat Ekspektasi Untuk Strong Support Itu Adalah Di 9300 Dengan Harga Sekarang Di 95 Sekian Ini Menjadi Peluang Baik Untuk Teman Melakukan Posisi Dan Rencanakan Strategi Long Untuk Di Oil Sehingga Perlu Kita Buat Satu Forecast Untuk Sampai Di Bulan 10 Rentang Harga Antara 97 Dan 100 Namun Flat Areanya Adalah Di Angka 97 Baik Teman Teman Memang Dari Volume Market Terjadi Sebuah Penurunan Yang Cukup Sistematis Di 103 101 100 Sampai Di Angka 93 Oleh Karena Itu Support Di 93 Ini Menjadi Area Rebound Kembali Untuk Di Oil Penempatan Modal Juga Harus Dikalipasitkan Dengan Matang Cukup Beresiko Bagi Anda Yang Sudah Melakukan Posisi Buy Di Angka 95 Sekarang Tapi Alangkah Manisnya Kalau Penempatan Posisi Buy Di Area 93 3.0 Tercapai Nah Ini Untuk Di Oil Prediksi Untuk Kedepannya Pak Dwi Ada Komentar Saya Yang Menjadi Orga Oil Hubungannya Dengan Oil 93 Berupakan Berkah Bagi Kita Karena Era BNP Untuk Indonesia Sendiri 105 Jadi Selamat Kita Ya Silahkan Lanjut Pak Saya Cuman Agak Khawatir Ini Sedikit Pak Agak Pembahasan Melenceng Karena Kemungkinan Pemerintah Yang Datang Rencananya Menggunakan Gas Dan Itu Sangat Akan Menjadikan Indonesia Menjadi Negara Yang Konyol Saya Kira Karena Indonesia Kalau Kita Mau Maju Kedepannya Fondasi Yang Harus Dibangun Untuk Sektor Energi Adalah Energi Yang Mandiri Terutama Dari Penggunaan Tenaga Suria Kemudian Tenaga Angin Dan Tenaga Air Karena Apa Demikian Karena Tiga Sumber Daya Ini Akan Saling Men-support Dan Itu Akan Selesai Berkesinambungan Namun Dengan Catatan Tiga Sumber Daya Untuk Sebagai Penggunaan Listrik Ini Dari Matahari Air Dan Angin Ini Hanya Dari Khususkan Untuk Konsumsi Publik Sehingga Beban Pemerintah Untuk Melayani Publik Dan BBM Yang Dipakai Untuk Menerangi Indonesia Raya Ini Akan Bagus Sekali Berkurang Dan Kos APBN Kita Akan Sangat Surplus Namun Rencana Penggunaan Gas Ini Saya Kira Agak Sangat Prematur Dan Bahaya Sekali Untuk Masa Depan Indonesia Karena Terkait Dengan Geografi Juga Gas Adalah Sumber Daya Yang Sebenarnya Sedikit Diwanti Oleh Para Ahli Karena Jika Gas Disedot Dalam Waktu Yang Cukup Panjang Ini Akan Membuat Tanah Itu Ambles Tanah Itu Akan Kosong Di Bawah Dan Posisi Di Atas Itu Yang Terjadi Sama Hal Dengan Di Cina Kenapa Cina Belakangan Ini Terjadi Gempa Itu Karena Penyedotan Gas Yang Terjadi Besar-besaran Jika Nanti Indonesia Melakukan Hal Sama Siap-siap Saja Daerah Yang Mengandung Gas Ini Akan Mengalami Keruntuhan Untuk Di Buminya Oleh Perlu 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 Satu Wacana Dan Sudut Pandang Yang Paling Baik Indonesia Harus Mengembangkan Sektor Energi Dan Penggunaan Minyak Hanya Terkhusus Di Industri Dan Pabrik Karena Itu Akan Membuat Kita Semakin Sejahtera Tapi Kalau Gas Saya Tahu Ini Diluar Dari Konteks Briefing Kita Dan Untuk Di Nikke Level Res Koreksi Di 61.8 15.344 Akan Wilayah Menjadi Wilayah Ranging Area Untuk Skenario Di Hang Saya Kira Cukup Sulit Untuk Penentuan Posisi Lebih Baik Area Area 72.8 Persen Untuk Di Fibonacci Menjadi Area Short Sell Namun Untuk Sekarang Nikke Sudah Di Angka 15.500 Saya Kira Dengan Pelemahan Yen Yang Menjadi Forecast Kita Ini Akan Menyebabkan Penguatan Indeks Nikke Tapi Tidak Melewati Angka 500.770 Tentunya Ini Akan Terkorelasi Dengan Indeks Nah Ini Hang Seng Angka 24.800 Atau Kurang Lebih 25.000 Menjadi Angka Bulat Untuk Posisi Resistance Strong Oleh Kandil Teman Kembali Lagi Dengan Grafik Yang Paling Besar Tadi Saya Sampaikan Di Awal Bahwasannya Hang Seng Juga Mengalami Posisi Rally Dari Sejak 2009 Dan Apakah Di 25.000 Ini Menjadi Angka Catatan Sejarah Untuk 2014 Saya Kira Ini Menarik Untuk Dicemati Saya Masih Optimis Untuk Di Hang Seng Kembali Ke Support Di Wilayah Teritori 23.000 Demikian Morning Briefing Pagi Dari Medan Bisa Disampel Dari